alpukat alpukat siapa beli alpukat alpukat ditambah sama es tambah sirup tambah durian tambah buah nangka Wow jadinya es teler nyam 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 lekit banget panas-panas ini cocok banget ya kalau kita makan es teler tapi saya enggak akan ngajak kalian ke kedai es ya bukan es kopi ya tapi ini ke tempat untuk beli buah ya ini di pasar ini lagi banting harga ini toko ini toko ini wow lihat-lihat ada yang lima dolar telapannya itu seratus dolar disini benar-benar harganya itu wah bisa diadu teman-temannya dibandingkan di tempat lain makanya ruame pengunjung itu setiap hari ini sampai siang jam berapa ini masih belum tutup ini tokonya ya dibandingkan dengan di tempat lain toko lain atau pasar lain disini jauh beda harganya kalau kualitas gimana mbak kualitasnya tergantung harganya silahkan pilih ya kalau barangnya saya bilang murah ya enggak juga tapi itu sesuai dengan kualitasnya dan dibawa harga standar gitu loh ya semangnya saya itu kerasan banget kalau di sini senang beli buah dan buahnya itu bagus-bagus besar-besar ya tuh lihat kan isi nangkanya saja buah dagingnya itu besar-besar nah yuk kita sekarang ke sini buah manganya juga ada yang besar-besar dan kecil silahkan pilih silahkan pilih yang harganya murah itu juga ada intinya kayak kiluan gitu teman-teman jadi sekilo dapatnya banyak biasanya buah-buah sortiran tuh disini juga ada selain buah-buah yang penampilannya cakel nah lihat masih rame ya sekarang ini ada buah apel buah tropis karena ini musimnya buah kelengkeng jadi disini rame juga buah kelengkeng tapi ini agak hijau belum matang betul ya selain menjual berbagai macam jenis buah-buahan disini juga menjual beberapa macam jenis jamur seperti timun kemudian jagung tuh jamurnya macem-macem ya ada tiga empat lima maceman ini sudah dipakai ini harganya juga terjangkau ya jadi tiga itu 100 dolar kalau di tempat lain udah enggak boleh teman-teman ini paling murah di sini tuh nah biasanya di sini tuh banyak sekali berbagai macam sayuran juga tapi hari ini sepertinya mungkin saya kesiangan atau memang stoknya itu sedikit ya tidak mencumpai sebanyak kemarin waktu saya kesini nah ini buah naga itu masih adalah stok sayurnya sudah berkurang ini tinggal ini sayurnya nah jadi kalau saya disini tuh milih-milih sayur kesukaan orang rumah itu mana ya saya beli kalau enggak ada yang enggak beli nah ini bubisnya tuh karena ini habis musim badai ya jadi sayurnya enggak sebanyak biasanya nah ya sudah ayo kita membayar-bayar-bayar saya keliling dulu orangnya mana ini kok enggak ada ini pak bu nah kalau yang itu tadi yang murah teman-teman di bagian sini ini ada bawang bombay ya serai juga ada bengkoang talas gitu kentang sabrang pepaya macem-macem ini ya gondes manisah itu ya nah ini serainya jeruk nipis nah di belakang itu masih ada gudang itu udah membayar disini tuh pegawainya tidak judes ya alias ya dibilang ramah sih enggak juga tapi biasa gitu orangnya jadi kita yang pembeli itu nyaman enggak merasa aneh itu emang ada mbak penjual itu yang judes oh ada ada aku like ngelihat pisang cuantik cantik gini ya Allah re aku jangan pengen bikin itu loh bolu kukus pisang gitu loh atau yang dipanggang gitu karena wino gitu apa dipikin sale itu terus digoreng wow dibuat cemilan sambil nonon tv asik aku kalau mentah kayak gitu ya maksudku enggak dimasak enggak diolah itu enggak doyan aku pisang apa ya enggak biasa mungkin di tempatku rumah sana ya Indo banyak pisang dijual terus aku enggak pernah mau makan nah itu sayurnya masih banyak tapi sayurnya kol ini kayaknya bukan favorit nenek deh kayaknya yang favorit nenek itu kayak gunung modelnya teman-teman ini jamur-jamur masih banyak penjualnya lumayan masih banyak ya masih rame ini meskipun jam 12 jam 1 itu masih ruame ya pasare ya penjualnya ya tetap enggak gulung tikar maksudku lagi nggak ulang-ulang itu ini jual kayak jamu-jamuan itu bubuk-bubuk jahe bubuk wicen kedelai kecang hijau kayak gitu itu ada selepnya itu teman-teman ini mereka sedang membeli apa ya ikan mungkin ya ini ikan campur baju yusoh menang leakeh duit terini habis gajian kesini mantap ngabisin duit bro yo disini rata-rata ya yang dateng itu mesti kok orang-orang tua yo kenapa tunggu lo emang orang tua itu kan mereka tuh duitnya banyak dapat pensiunan itu jarang kan kalian lihat itu anak-anak muda anak-anak muda disini tuh rata-rata nggak mau masak malas temen-temen senengan itu beli gitu loh sedangkan kita itu nggak suka kalo beli apalagi orang tua ya orang tua seleranya rodo-rodo karena sudah lama hidup di dunia ini nah ini senengannya aku ngirai mimi senek-senek senengannya aku tapi nggak tak belikan ini apa mbak nanti tuman jajan ini anak ada jualan abun ya ada jualan sepatu nggak pengen mbak beli sepatu nggak aku dek ini males kalo disuruh beli barang-barang kayak gitu nanti bawa pulangnya tuh yang ribet kena pajak pajaknya itu mahal lebih mahal dari harga sepatu wow itu enaknya gorengan rek roti goreng roti goreng versi Chinese sepatunya masih banyak tapi cari yang ukuran kayak saya ya 40 lebih itu susah mana jarang beli sepatu nggak kepepet gitu ya ini yang jual baju masih masih buka yang jual pakaian dalam pakaian dalam kayak gitu sepuluh neng rek pokok indik gini kayak lu wang tap lainnya ini dingin ya dingin itu berarti nggak dimasak pakai air panas di kum es gitu loh temen-temen nah ini aksesoris ini buah-buah untuk sembahyang kalau beli disini maksudnya nggak pokoknya sudah ada bajunya gitu wis bersih gitu pilihan lah ini ada timun ini disini daerah sini biasanya ada langganan misalnya beli pakis tapi hari ini beliau tidak hadir mungkin pagi sih belum panen nah itu rek pakaian dalam itu bagus-bagus itu murah-murah hasilnya tapi aku nggak pengen ini bos naga boner nah kita kesini kita coba lihat ada apa rek ini tukang apa rek beli sayur 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 jual sayur jual sayur bukan orang tua semua kalian nggak akan melihat anak muda selain saya disini nah jarang mbak indo itu jarang kalau siang biasanya pagi sambil membawa neneknya jalan-jalan naik pasar gitu kalau jam segini nggak ada anak indo itu kesini nggak ada nah ini toko perlengkapan peralatan rumah tangga ini biasanya diskon-diskon murah-murah kayak gitu di sini kayak apa sih yang nggak diskon temen-temen disini tuh barangnya mau urah rek aku nggak heran ya makanya kalau mbak tektawi tulik pulang maksudnya nggak mau kiriman wah kayak belinya gini-ginian nih tempat gini mau urah-murah diskon-diskon obral-obral gitu di indomuehong disini lo aduh wes wes gak perhitungan pake boleh beli saking urahnya nah ini bos apa mbak ini bos bikin eh beli itu loh temen-temen gorengan kayak bepong gitu bab satu ya ini sayap-sayap ayam tuh disini belinya nggak pengen beli mbak nggak aku nggak lapar aku tuh jarang jajan-jajan kayak gitu temen-temen nggak terbiasa soalnya pokoknya saya tuh makan kenyang ya sudah jarang ngemil-ngemil itu jarang kita lihat ya kiri kanan kulihat saja banyak mobil